Proses penyemeian bunga bogenpil Langkah pertama kita siapkan media yang sudah di dalam polybag seperti ini Kalau media sudah siap kita tinggal tancap-tancapkan batang-batang Bogenpil Nah ini yang sudah ditancapkan dan sudah mulai tumbuh tunas Nah seandainya jika media belum siap Kita siapkan saja media atau polybag yang ukurannya agak besar Lalu batang-batang bogenpilnya kita ikat Tancapkan dalam satu polybag secara bergelombol Nah ini yang sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru Dan siap untuk dipindahkan ke polybag Satu persatu Ini karena belum siap polybagnya jadi kita ikat seperti ini Tapi jika kita medianya sudah siap kita tinggal langsung saja tancapkan ke media yang sudah dalam polybag satu batang Satu polybag satu polybag satu batang Karena medianya belum siap jadi kita Satukan saja batang-batang ini dan ditancapkan secara bergerombol Ini sudah mulai keluar tunas Sampai jumpa di video selanjutnya Nah langkah selanjutnya kita pindahkan ke polybag-polybag ini Ini polybagnya sudah siap dan Semayan yang tadi yang bergerombol kita pindahkan ke polybag ini Satu polybag satu batang tanaman bogenpil Nah ini yang sudah tumbuh dan dalam proses penyambungan Ini sudah disambung pucuk Tinggal menunggu pertumbuhan apakah tumbuh atau tidak Nah ini yang sudah tumbuh Ini sudah disambung dengan berbagai macam jenis bunga bogenpil Nah ini yang putih Sementara yang ini parigata Ini sudah mulai tumbuh Tinggal menunggu pembesaran Ini juga sama parigata Nah ini tanaman-tanaman yang sudah disambung dan sudah tumbuh permanen Kita pisahkan Nah ini terlihat ya Sambungannya Sambungannya Ini disebabkan karena sekarang musim penghujan Jadi bunganya Yang keluar itu hanya sedikit Karena bunga bunga bogenpil itu membutuhkan sinar matahari yang full dan cuaca yang panas agar tanaman ini bisa tumbuh bunga dengan banyak Sementara kalau musim hujan tanaman bogenpil itu bunganya sedikit Jadi tanaman ini berbunga di musim kemarau Jadi sekarang bunganya sedikit Sampungannya sedikit Sampungannya sedikit sementara yang ini tanaman yang belum disambung tapi sudah siap untuk disambung pucuk nah ini yang sudah disambung sebetulnya ini kalau musim kemarau ini sudah banyak bunganya tapi sekarang masih musim penghujan jadi bunganya tidak selebat di musim kemarau ini semua sudah disambung dengan dua jenis bogen pil bahkan ada yang tiga jenis bogen pil ini jenis singapur lagi-lagi karena musim penghujan jadi bunganya baru sedikit padahal seandainya ini kondisinya musim kemarau ini bunga pasti lebat ini agak banyak bunganya nih di bagian pinggirnya banyak tumbuh rumput ya karena kondisinya musim hujan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat